Terus gue mikir-mikir lagi, Lanturnya kembali ya. Udah kerasukan. Terus kita syuting di salah tempat itu gue Saking gue pengen marah gitu. Tanya-tanya ke temboknya. Oh ya itu loh. Kau infeksi lagi. Ini nih para pemain dari film Kata. Halo kami dari Kata. Eh beneran gak ngobrol kacamata? Eh ada rencana mau jawab pertanyaan gak nih? Dari ini Dikta menjadi biru, Rizky Bebiang menjadi nugraha. Sasa jadi siapa di film Kata? Hah? Oh jadi itu. Jadi Bintang. Bintang atau Senjani. Senjani itu dipanggil sama biru. Bintang nama aslinya. Bintang. 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 Kata ceritanya tentang apa? Jelasin tuh. Sasa deh. Ini barang-barangnya nih. Sebuah-barangnya main kacamata muka. Dari sebelah kanan nih. Dari tadi. Dari tadi. Setelah deh setelah. Jadi kata tuh sebenernya apa? Filmnya tentang apa? Ini kata tuh sebenernya tentang. Gimana Ki? Gimana Ki? Gimana? Gimana? Cukup. Gue yang bisa jelasin. Gimana? 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 Jadi sebenernya kata itu kan diambil dari sebuah novel yang sangat luar biasa. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih dong? Gimana sih dong? Terakhir jawab berarti Sasa. Gimana sih dong? Sasa tidur. Lah ini ngorok. Kita cancel aja hari ini. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tadi aku nanti segi tuh Spotify nomor 1 mulu. Podcast gue kalah mulu. Ini ceritanya tentang si Binta sih sebenernya. Karena Binta ya dilema diantara? Biru dan Nuk. ya yang ini masa lalu nya tapi dateng lagi, yang ini baru dateng lagi jauh terus tapi caranya, dua cara yang berbeda banget ada yang puitis yang masame, yang masum kerja pak yang lebih... kalau dari nama Biru lebih puitis iya iya enggak, yang aslinya enggak enggak aslinya orang... tapi aslinya, apa namanya Biru karakternya seperti apa ceritanya tadi Rizky Febender sempat kasih tau Dukra Biru, belum? enggak siya ya bener i want lu mau tau gak ada di kedalaman 30 meter enggak ngasih lapas tuh, 13 menit sepertinya tentang orang Biru tak? Biru tuh apa ya? gitu eh kalau udah whatsapp kan enggak, orang Biru mungkin harus merangkai kata bener sabar Biru tuh Biru tuh dia puitis tapi cemen kali kali ya kayaknya ya kayaknya cemen maksudnya dia tuh gak berani ngomong langsung jadi dia harus misalnya gue bilang brengsek lo dia gak berani ngomong kaya gitu tapi harus dirangkai kata lo aku kamu tuh tidak baik dan brengsek tapi ada brengseknya juga dong itu udah enter lo kayak misalkan kayaknya lebih sakit ya kalau kayak gitu ya ya belakangnya brengsek tapi gue gak mungkin ngomong depan lo jelek lo gak mungkin tapi tolak belakang sama karter pribadi lo gak tak? si Biru banget sayang doang apa 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 jadi itu udah dijawab ya terima kasih kenapa berkara beda banget terus tuh pas dapet peran ini beda banget kan kalau disini Biru tuh karakernya dia independen terus dia sering menclok-menclok di tempat lain gitu ketua gak? bukan menclok-menclok di tempat lain aja terus dan dia enggak 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 ada apa ya apa sih gue mau dan dia tuh nggak kalau mana gue kebanyakan ini enak banget nih hahaha ini di mana tadi katanya di Binaraga di mana tadi aku ke sana di Binaraga nggak diajak bagus banget lu mah ikuti di Binaraga ya sih ini enak ini kalian pertama kali bertiga ketemu dalam satu film tapi aku udah pernah ketemu sama iki tapi yang pas bertiganya baru ini ya beri terus apa yang disuruh disuruhnya di bandan aira naik apa dari kapan dari berapa jam pesawat nah iya kalian serius loh, gue udah serius tapi gue kepo juga kan gak ikut gimana tuh dari Jakarta ga diajak juga sama sutradaranya mas Erwin mas Erwin mas Erwin jawab pertanyaan dia gimana? kita enggak, naik pesawat dulu hit berapa? hit berapa? ekonomi kok terus 3 jam gak salah ke Ambon dari Ambon naik kapal lagi enggak, naik mobil dulu kita ke pelanggan udah itu gak tahu orang ini gue detail, gue detail gak tahu di sana tuh maksudnya abis itu naik kapal gak boleh ngomong pelni ya? apa? boleh boleh naik kapal pelni sekitar satu hari satu hari? itu sesuatu loh, mabuk loh itu iya jadi total perjalanan in total 2 hari 15 jam 15 jam tapi dari pesawat kan itu jam 3 pagi ya dari 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 pesawat ke mobil dari mobil ke pelabuannya berapa jam? sejam oke ini juga ada skill-skill menyelam yang lu tunjukkan juga gak di sana? enggak scene lu ada di bawahnya aku ada gak sih? enggak ada enggak ada scene nyelem gak ada karena lu gak di waktu itu kan udah pakai nyelem beda lagi enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada karena gue kira dengan adanya dikta syutingnya di Bandar Neira kan daleman lautnya indah banget tuh katanya kan akhirnya pas gak kasih gitu perjalanan gimana nyapasar itu kayak gimana enggak ada enggak ada jadi disitu kan hotelnya katanya pernah diinepin sama Lady Di tapi baru kita udah tau karakter biru kayak apa karakter Nugrahau juga udah tau Binta nih karakternya kayak apa disini orang lama di orang lama hadir ke Bali yang di depan gimana lu karakternya kayak apa sih disini? Binta dia tuh jadi pendiem sih pendiem dia apa enggak ada karena 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 background keluarganya juga Kak jadi ada sesuatu yang rusak babanya pergi ninggalin terus mamanya juga sakit kan mamanya sakit ada di kondisi itu lah iya di kondisi itu jadi dia menutup diri dari semua orang dia cuma punya satu sahabat Agun gak dateng Agun gitu Agun mana ya Agun jadi Cahyo jadi Cahyo pokoknya dia mainnya cuma sama Cahyo 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 paling tau semuanya ya dateng lah nih si Nugraha dia yang apa namanya cheer si Dinta pas lagi seneng-seneng ya yang lama balik lagi dalam kejadian nyata suka gitu ya selesai pas lagi bagus langsung cepat langsung gerak langsung gerak itu reality banyak orang yang ngalamin gitu saat kita udah semua ke orang baru udah coba membuka diri eh yang lama Ya, ngono, ngono, ngono. Iya, iya, iya. Kalau chemistry kalian kesulitan gak? Kalau Maiki kan udah pernah seproyek, lu gimana, tak? Ada chemistry ke Sasa, ke Iki juga? Gua kan ada scene ciuman gua Maiki. Heee? Gak berdasarkan gini. Gak berdasarkan gini. Gak berdasarkan gini. Gak berdasarkan gini. Jadi tadi adegan yang nyelem gak ada, sebenernya ada. Ada itu. Kita berpiga sama sutradara. Iya. Jadi kelempian apa? Satu, dua, satu triangle gitu. Lu kedua nyelem, pas sutradara, mas Gun win. Gua kira dateng Sasa. Gak berpati. Gak berpati. Gak berpati. Iya, iya, iya. Ada, susah gak ngebangun chemistry bertiga? Kalau lu dipermusikan, pernah ketemu pasti dipanggung. Sasa di film udah anak. Kalau chemistry bertiga dalam film tuh gimana? Sulit gak? Sasa gimana, Sasa? Sulit gak, Sasa? Berlain sama Tiki dan Dikta. Apa yang saya sebelin? Apa yang saya sebelin? Apa yang saya sebelin? Dari nih, dua, lelaki ini. Kalau di tempat syuting. Gak, tentu sih. Berdasar, suka kentut sembarangan atau apa gitu. Yang pesan tuh asing ngomongnya. Kenapa? Kenapa? Nah, nih. Deng. Pasti menjelaskan dulu kenapa? Kenapa? Gak apa? Aku ketawa banget sama mereka berdua. Oh ketawa. Tapi kan kalau karakternya Nugraha, ya masih ada ketawaannya gitu. Ini harus serius banget. Dan aku juga kalau lagi berkomunikasi sama Cibiru, itu harus serius juga. Kebawa-kebawa puitisi juga sih imanya. Tapi dia... Pasti dia coba menghindar dari obrol kamu. Tapi dia kayaknya ya begini. Susahnya karena nahan ketawa. Ini ada adegan nangis sama dia nih. Susah. Susah. Susah di tempat karsa di depanmu. Gimana Pak? Susah. Ntar, di WhatsApp lagi katanya. Susah. Nah apa? Yang jadi susah-usah kan susah kalau lagi berhadapan ada si nangis. Terus ada poisi. Kata-katanya tersusun rapi. Karena kebetulan kita tuh agak sama bercandaannya. Misalnya kalau misalnya lagi ada scene yang susah gitu. Ada satu. Kayak tadi Tupai tuh kita tuh gampang banget ke distrik misalnya gitu. Jadi sedangkan scene gue sama Sasa ini harus liyus gitu. Nah jadi ada satu hari kita harus scene-nya berat banget tuh. Menurut kita berat banget gitu. Orang mungkin nggak dibanda. Terus. Jadi dari pagi treatmentnya udah yang. Gue nggak mau ngomong sama lu gitu. Nah gue tuh nggak bisa. Gue tuh. Gue itu. Nggak tau ya apakah gue catet kali ya. Jadi gue tuh nggak bisa gue yang. Akhirnya udah kita nggak boleh ngobrol dari pagi. Dari pagi udah cembur-cemburkan ya. Gue itu. Gampang ke distrik. Sampai naik mobil. Iya naik mobil aja. Dia kan duduk depan. Gue duduk belakang. Mau masuk mobil aja gue nggak mau ngeliat mukanya gini. Gue kayak gitu. Tutup. Sampai akhirnya kita udah mau nyampe nih. Di lokasi syuting. Cuman gara-gara. Ini as pele doang. Gue tuh bisa diserika masuk lagi. Jadi mobilnya itu pintu masuk si lokasinya. Kecil banget. Kecil banget. Sempit banget. Gue nggak yakin dong. Gue udah dari belakang gitu. Wah nangis. Terus gue udah diem. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Gue lagi nge-build. Gue lagi nge-build tempat sih banget nih. Tiba-tiba tuh mobil. Dengan kondisi jalan yang susah itu. Eh lolos. Gue nggak kuat. Gue tepuk tangan. Wih gini. 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 Udah dapet banget. Udah dapet banget tuh. Gue merah. Gini. Gak dapet tuh. Ini pokoknya. Wah kita. Suacanya ga mendukung. Gitu. 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 Kita ga boleh. Sebel. 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 Ternyata. Terus. Emang ga dengar di sebel. Karena sin. Karena sin. Pada itu jadi pengejaran untuk berusuhan ganti Nah pas yang scene itu, itu susah banget tuh Gua beneran marah-marah sampe ada anak-anak kecil disitu Gua marahin, padahal itu kan bawa dia Ya kamu, siapa aja gua marahin gitu Terus gua pikir lagi, itu kan bawa dia Terus gua merah Terus kita sutik di salah tempat itu gua sampe Saking gua pengen marah gitu Tanya tau ini gua ke tembok Oh iya itu lu tangan gua jadi Kok infeksi lagi, infeksi Kok lu gua infeksi Serius Serius gua bakar gua Waduh Lokasinya tuh kayak banyak pintu-pintu gitu Ada satu yang Kita udah Apa namanya Udah gua udah dapet banget Tiba-tiba Gua jalan-jalan kan Jalan-jalan Tiba-tiba Ini ada pintu Pintu disini Tiba-tiba gua lagi Gua buka pintu Terus gua liat-liatan Ayo tuh Agir banget ketawa Wah parah ya Padahal itu loh, disama-sama bangun Tapi seru banget sih Kalau pake penasaran gimana entar film nih Kalau Loki sama kan adegan-adegan tidak ada yang di bandar daerah ya tidak ada ya, kalau sama Sasa susah gak? shooting selama di Jakarta seru, tapi sama juga Sasa orangnya fun gitu loh ada yang berat-beratnya kalau sama Iki? iya, ada, jadi gue tuh sama sampe syukur kan ini kali pertama untuk main film iya, aku enggak gitu, gue pernah ikut film, santrin yang pesantrin itu iya, tapi maksudnya disitu tuh kayak gue gak paham, belum tuh apa gitu kalau yang ini tuh kalau disini tuh kan kayak gue diajarin latihan cara jalannya kayak gimana terus cara ngobrol sama bintah tuh harus kayak gimana ya hampir di semua scene sih berkesan gitu, karena jujur Sasa kan maksudnya aktifnya luar biasa jadi kejelas, iya dong luar biasa, terus akhirnya kebawa kalau dia gak mau dipuji nih temen gue mau dipuji nih karena dia juga ngebawa gitu ya ngebawa suasana, jadi ngebawa ya Ditambah juga sebenernya karena bersyukurnya si Nugrah ini karakternya adalah periang kan? Jadi ada ilunya ya, periang. Jadi kayak di setiap acting, di setiap syuting juga ya sama-sama panah aja. Berarti tadi lebih susah sama Dita dibanding sama Iki ya di syuting ya? Iya. Selesai juga, aku ketawa juga sama dia. Bener ya, sama-sama calon juga. Tapi kan scene-nya gak terlalu seberat yang sama Dita itu yang jadinya menolong. Jadi kalau, kalau in character langsung ya lumayan bisa lah. Bisa cepet. Katanya denger-denger nih. Ada cintung yang terjadi. Dengerin siapa dari papan tulis ini? Ya udah, kalau organiknya. Emang iya? Tadung, 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 Tadung. Ada cintung yang terjadi selain antara abun dengan pasir. Tadung, 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 Tadung. Abis itu bang Norman. Hahahaha. Acting coach ya. Kalau belum tahu, bang Norman acting coach. Acting coach kita bang Norman. Iya, Tadung, lu ada cintung sama bang Norman? Emang iya, bang Norman. Nggak dicolok sih, nggak dicolok acara. Kok ada orang dari sini? Lu ada apa bang Norman? Gimana? Gimana? Ini kepe geli sakit loh. Nek, ini emang ada sesuatu emang, Nek. Ketiklar semuanya sampai hari ini tuh gue baru denger nama itu lagi tuh barusan sasa bilang. Oh jadinya nggak? Karena dia kan yang ngelatih kita. Dia acting coach acting, gitu. Bang Norman. One of the best acting coach di Indonesia. Bang Norman. Tapi terjadi, setahap bang Norman. Nek, ada nggak sih cintung-cinungan gitu? Gue pengen deh, ngerasain film dapet scene banyak ada cintung. Hahaha. Ini mah sama kru lampu lah. Hahaha. Masih kebanyakan ya? Ada nggak cintung-cinung? Ya itu sama Bang Norman. Betul banget. Betul banget. Betul nggak ada cintung. Kita semua udah kayak saudara kan? Ya. Gue sama Hiki juga. Ya, kita mandi bareng waktu itu kan. Jauh! Jauh! Aduh kita nih, susah dimasakin dong. Ya. Aduh Bang Norman mandi bareng nggak? Mandi-mandi bareng. Emang maman mandi. Pasir pakai cintang. Oh, pakai pasir. Aduh Bang Norman ayam. Kerumpuk. Kerumpuk. Hahaha. Saya jelasin deh. Kalau nanti saat penonton udah nonton film Kata. Apa yang bisa didapet saat abis nonton itu? Penonton. Apa ya? Enggak. 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 Ini, ini, ini. Yang bagus ya. Di Bandar Nera udah pasti bagus banget tuh nanscriptnya tuh. Apa saat? Apa ya? Aku sih. Hmm. Jangan-jangan ini sih kayaknya. Kayaknya apa? Hahaha. Terwasa peah. Terwasa. Kalau dia kayak gitu nggak diinggah dia bunuh. Kalau gue langsung bunuh. Iya emang. Iya emang. Iya emang. Iya emang. Iya emang. Iya emang. Bisa belajar dari Binta kalau mau memilih sesuatu tuh. Jangan. Jangan. Jangan yang dia. Jangan yang dia mau tapi yang dia butuh. Oh. Kalau dari. Nugrah. Nugrah. Apa yang bisa didapat? Apa yang bisa didapat? Kita perlihatkan bahwa sebuah proses itu harus dikejar. Sebuah tujuan itu harus diperjuangkan. Walaupun kita nggak pernah tahu hasil endingnya seperti apa. Tapi setidaknya. Perjuangan aja kan? Sebagai kita pelakunya sudah tahu gitu. Kalau kita nggak mencoba kita nggak pernah tahu hasilnya kayak apa. Itu nugrahan. Wow. Udah. Apa yang didapat? Abis notot. Kau benar ya? Ya. Aduh. Aduh. Boyar. Gue sih lebih memajukan pariwisatanya ya. Oh. Ya. Terlihat. Wah. Gitu. Gitu kan. 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 Urusannya, alih tingai Conya sih, gak ini. Jadi dia penggוע cari gitu. Gue, jauh emang bersujud. Engga. 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 Gitu kan. Engga ah sebenernya? Engga inh belomong. Gitu di bener. Tadi beneran. Belum wisata Indonesia Pariwisatanya, bandan airnya kan bagus banget Betul Bersih ga, Nek? Bersih Bersih Otaknya Gak tua Pantainya bersihnya Gue tuh kalo ngeliat Pantai Kotor tuh sedih Suka sedih gitu Ini jawaban jujur atau bohong? Jujur lah Benceng, gapenuh bangku dihina Sudah gak ngira Kita tuh yang jauh banget Kalo tadi dia Maksudnya gue kata, engga tuh gue puji bohong Gapandes kentutnya, gapandes Bersih ga pantainya? Ada beberapa sampah sih menurut gue Gue agak sedih disitu sih Ya kan lu sedih kan kalo ngeliat Pantai Kotor pertama Terus Apalagi ya, mungkin Kesadaran masyarakatnya kali Akan apa ya? Akan pariwisat itu Benda tuh bagus banget Jadi potensi Gue gak tau itu sampahnya dari Ancol kali ya? Bisa iya Bisa iya Potensinya ya Banyak wisatawannya banyak, wisatawan asing Yang bukan lokal Nah disana tuh kan isolasi banget Jadi kalo yang kesana tuh harus ada tes-tes dan lain-lainnya Makanya kita Sampah itu kok kotor Sampah udah lu kali Gue emang orangnya kotor Gue sama sampah gue sebelah Waktu gue dive gue pagi Ini sampah apa orang-orangnya? Enggak 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 Gue gak tau itu dari mana sampahnya Cuman Enggak sempet Kacara ini belum ada tinggal ini Oh iya Temsoknya belum ada ya Kalo Iki yang kuat lucu kayaknya Mas Dope Oke ntar tinggal dil-dilan aja kalo kita mau minta doang Sebenernya kayaknya Jangan sama sih main otak film kata Karena Iki bikin lagunya Oh iya Aku soundtracknya disitu Hei Itu ada Gepi suruh berikutnya Lalu diundang lagi Enggak boleh ceritanya Enggak boleh ceritanya Oh iya Udah ulang 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 Eh udah kalo udah ketahuan yaudahlah Iki bikin soundtracknya juga Enggak ada lagunya Emang udah disaranya lagi Bener Enggak ada lagi yang dirinya doang Enggak ada aja Enggak ada aja Enggak ada aja Ya udah Terima kasih ya Terima kasih udah mampu Terima kasih udah mampu